5 Rekomendasi Film Yang Pengusaha Harus Tahu Yang pertama, Social Network Film ini menceritakan perjuangan salah satu pemilik media sosial terbesar di era sekarang, yaitu Facebook, atau yang sekarang tuh dikenal dengan Meta. Di film Social Network ini, kalian bakal melihat perjuangan dan perjalanan awal dari sebuah Meta. Film ini bakal menceritakan sekumpuk mahasiswa Universitas Harvard yang bisa berhasil membangun sebuah media sosial. Namun karena membangun sebuah media sosial ini gak seperti membalikan telapak tangan, banyak problem yang mereka hadapin, seperti pencurian data dan konflik internal. Di film ini tuh banyak banget hal-hal yang bisa kalian pelajarin, salah satunya mencari ide kreatif dan unik. Selain itu, kalian juga memerlukan solusi dalam setiap masalah yang ada. Cocok banget nih buat kalian yang selalu pengen tau tentang cerita ataupun perjuangan dibalik suksesnya bisnis yang besar. Yang kedua, The Pursuit of Happiness Di antara kalian, ada gak sih yang pernah jadi seorang sales? Film ini mungkin bisa jadi inspirasi loh buat kalian. Film ini diangkat dari kisah seorang Chris Gardner yang merupakan seorang sales dari produk kedokteran. Akibat salah melangkah, Chris ini harus menghabiskan uang sampai gak bersisa guys. Apalagi dia harus menghidupi anaknya seorang diri. Tapi kalian bakal melihat karakter pantang menyerah dari seorang Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith ini. Tapi karena perjuangannya ini, Chris berhasil menjadi seorang pengusaha sukses yang memiliki kekayaan lebih dari 70 juta USD. Yang ketiga, The Founder. Kalian pasti gak asing nih sama brand yang satu ini, McDonald. Restoran cepat saji yang udah tersebar di seluruh dunia dan diminati siapapun ini memiliki cerita jatuh bangunnya sendiri loh. Film The Founder ini akan menceritakan perjalanan awal dari berdirinya perusahaan McDonald. Di film ini ada Ray Kroc, selaku salesman yang punya ide cermerlang dan bertemu dengan Dick serta Mac McDonald yang mempunyai restoran kecil di Amerika Serikat. Awalnya ide Ray ini ditolak oleh pemilik usaha. Tapi karena dia pantang menyerah, akhirnya dia berhasil meyakinkan McDonald untuk melebarkan bisnisnya. Sehingga saat ini McDonald berhasil ada di mana-mana, bahkan tersebar di seluruh dunia. Yang keempat, The Intern. Dalam film ini, kamu akan diperlihatkan bahwa usia itu bukan jadi penghalang untuk tetap berkarya. Seperti karakter Ben Whittaker yang diperankan oleh Robert De Niro, yang merupakan pensiunan dan mendaftarkan dirinya ke perusahaan startup fashion. Meskipun umurnya Ben ini udah 70 tahun, tapi antusiasnya tuh bukan main guys. Bahkan sebelum alarm berbunyi, dia tuh udah siap bawa tas kerjanya dengan setelan jazz yang rapi banget. Saat diterima di startup fashion, Ben ini langsung jadi sorotan banyak orang. Karena selain dirinya yang ramah, Ben juga doyan bantuin banyak orang. Padahal Ben ini memiliki pekerjaan utama sebagai asisten CEO yang sangat detail menilai waktu dan strik bernama Jules Austin. Jules yang awalnya meragukan Ben, lama-lama hatinya tuh luluh. Karena Ben ini sangat pekerja keras, selalu bekerja lebih awal bahkan hingga lembur. Semakin lama hubungan antara Ben dan Jules ini semakin membaik, sehingga mereka bisa jadi partner kerja yang saling mendukung. Jadi walaupun Ben ini sudah berumur, tapi pikirannya tuh selalu terbuka luas. Yang kelima ada Filosofi Kopi. Rekomendasi film yang terakhir ini berasal dari dalam negeri. Film ini menggambarkan salah satu kondisi bisnis kopi yang kekinian dan tren saat ini. Buat kalian yang mau usaha bisnis kopi, cocok banget nih nonton film ini. Hutang ratusan juta yang mengancam keberadaan Ben dan Jodi mengharuskan mereka mengatasi hutang dan masalah internal di antara mereka. Selain itu, mereka juga harus melayani pelanggan yang banyak maunya. Di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi, muncul satu pengusaha yang dapat menyelamatkan kedai kopi Ben dan Jodi ini. Dengan harus melewati satu tantangan. Ben yang pandai meracik kopi ini, akhirnya memenangkan uang sebesar 1 miliar rupiah dari pengusaha tersebut dengan racikan kopi perfecto miliknya. Namun keberhasilan kopi perfecto ini gak bertahan lama, karena ada satu blogger ternama yang mengatakan bahwa kopi tiwis itu lebih enak. Jadi mau gak mau, Ben dan Jodi ini harus mencari kopi tiwis untuk keberlangsungan kopinya. Secara gak langsung, film ini tuh ngajarin kita bahwa menjalankan bisnis itu perlu menghadapi banyak hal. Sehingga buat kalian yang mau menjalankan bisnis, harus siap mental, finansial, dan jangan lupa update trend terkini. Dari 5 film tadi, mana nih yang udah kalian tonton? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe.